Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat proses finishing perakitan Mini Amplifier Sonder. Apakah produk ini sangat bagus atau sangat istimewa? Kami katakan tidak. Ini hanyalah produk Mini Amplifier sederhana, seperti hanya produk-produk Mini Amplifier pada umumnya. Kami memperlihatkan video ini dengan tujuan sekedar untuk menggambarkan bagaimana cara kami saat merakit atau finishing produk ini sebelum kami pasarkan. Penilaian akhir bagus dan tidaknya tentu di tangan Anda. Sekedar untuk memenuhi kelajiman promosi, kami ingin mengatakan bahwa produk ini kami kerjakan dengan hati-hati dan penuh cinta. Ini merupakan Amplifier Sonder versi 2.2 yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Penampilan luar sonder versi 2.2 ini tidak berbeda dengan versi sebelumnya. Ini switch on off-nya. Ini port untuk microSD. Dan yang ini port untuk flash disk. Yang ini pengatur volume suaranya. Kemudian di bagian belakang, masih menggunakan terminal speaker dan terminal aki seperti berikut. Model terminal seperti ini, sampai saat ini tetap kami pertahankan sebagaimana masukan dan saran dari sebagian besar pengguna produk ini. Sekarang kita coba lihat penampilan jeruan atau bagian dalamnya. Ini adalah bagian dalam mini amplifier ini. Terlihat ada modul yang terpisah dengan ruangan yang masih cukup lega. Yang ini adalah bagian power amplifier-nya. Sedangkan yang ini merupakan modul MP3 player-nya yang terhubung ke power amplifier dengan soket seperti ini. Soket ini sebenarnya sudah cukup kokoh terpasang atau terkunci dengan pin heater-nya. Namun dalam hal ini, kami tetap menambahkan lem sebagai penguat agar soket lebih kokoh. Demikian juga di ujung kabel di bagian power amplifier-nya. Kami tambahkan lem agar kabel tertanam lebih kuat. Power amplifier-nya sendiri kami posisikan seperti ini, agar terkunci dengan baik. Kita lihat modul power amplifier-nya. Ya, untuk melepaskannya, kita tarik seperti ini. Untuk versi 2.2 ini, kami menggunakan PCB Double Layer. Anda tidak usah khawatir, komponen yang digunakan tetap komponen umum yang mudah didapat. Sehingga jika terjadi kerusakan, power ini bisa diservis dengan mudah. Untuk memasangnya kembali, kita masukkan seperti ini. Ya, hingga terkunci. Sekali lagi, ini bagian power amplifier-nya. Dan ini bagian MP3 player-nya. Seperti Anda lihat, setiap sambungan kabel ke panel-panel, kami lindungi dengan hot sealer. Yang kami tunjukkan di sini, bukanlah sesuatu yang istimewa. Kami segedar berupaya, agar produk ini memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Untuk itulah, hal-hal kecil seperti ini tidak luput kami perhatikan. Terima kasih telah menonton! Setelah melalui proses perakitan rangkaian di dalam seperti ini, dan setelah di-qc atau di uji coba dari sisi fungsinya, maka tinggal kita tutup seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! modul power amplifier versi 2.2 ini power amplifier sederhana dengan komponen-komponen yang sekali lagi mudah didapat modul power amplifier versi 2.2 ini merupakan pengembangan dari modul sebelumnya yang berwarna coklat ini merupakan modul generasi awal dia menggunakan PCB pertinak single layer jadi ini generasi awal generasi kedua dan yang terakhir ini kami sebut versi 2.2 desain PCB generasi pertama pun sebenarnya sudah cukup bagus dari sisi kualitas formulasi amplifiernya namun secara fisik dia memiliki sejumlah kelemahan apalagi PCB ini dikerjakan secara handmade ini kami masih menyimpan material PCB ini sebagai pembanding pada setiap proses pengembangan yang kami lakukan PCB power amplifier versi 2.2 ini sudah dicetak dengan standar industri menggunakan PCB double layer seperti ini sehingga diharapkan lebih kuat dari sisi ketahanan fisik dan lebih bagus dari sisi fungsi sebagai power amplifier seperti anda lihat ini adalah komponen-komponen umum dengan kemasan trukol yang mudah dijumpai di toko-toko elektronik di sebelah sini ini merupakan area yang sengaja dikosongkan ini merupakan area untuk memasang MP3 player alternatif pada model yang ini modul MP3 nya seperti ini terlihat dari luar dimana micro SD atau plastiknya bisa dicabut pasang di luar maka untuk memenuhi permintaan dengan modul yang dipasang di dalam box kami akan menggunakan modul MP3 yang ini dan selanjutnya dipasang di box-nya seperti ini ini biasanya dipesan oleh mereka yang menginginkan micro SD nya ada di dalam box singkatnya kami menyediakan yang model alat untuk penyimpan micro SD nya muncul di luar seperti ini jika anda membutuhkan mini amplifier yang micro SD nya disimpan di dalam maka anda bisa memesannya kepada kami dengan kata lain kami menerima pesanan mini amplifier custom bagi bapak ibu dan saudara saudari yang membutuhkan mini amplifier untuk jualan keliling menggunakan motor mobil gerobak atau mungkin yang jualannya dilapak-lapak atau di kiosk-kiosk yang menetap atau tidak keliling juga bisa menggunakan amplifier ini amplifier ini biasanya menggunakan speaker corong atau mini dan untuk power supply nya bisa menggunakan akimobil 12 volt atau akimotor 12 volt atau jika jualannya menetap seperti di kiosk atau counter atau dilapak bisa menggunakan power supply dari jaringan listrik dan untuk itu Anda membutuhkan adapter 12 volt DC dengan arus 2-3 ampere selain untuk para pedagang amplifier ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan alat pengarah suara sederhana yang modelnya seperti ini cara pemasangan atau pemakaiannya bisa dilihat di video yang linknya ada di atas ini demikian video ini kami sajikan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton